Hari ini rangkaian kegiatan forum air terbesar sedunia World Water Forum ke-10 resmi dibuka dengan agenda pertumbuhan tingkat kepala negara di Bali International Convention Center. Rangkaian hari ketiga ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sebutannya Presiden mendekankan pentingnya pengelolaan air untuk kepentingan kehidupan bersama. Bahkan Bank Dunia mencatat kekurangan air bisa membuat pertumbuhan ekonomi terhambat hingga 6 persen pada 2050. Pasalnya dari 70 persen air yang ada di dunia, hanya 1 persen yang bisa digunakan untuk air minum dan keperluan sanitasi. Untuk itu Presiden menegaskan setiap tetes air sangat berharga. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia. Di prediksi paling rentan, mengalami kekeringan. Tanpa air, tidak ada makanan. Tidak ada perdamaian. Tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Indonesia pun telah menerapkan kearifan lokal dan budaya dalam mengelola air sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai hingga tepian danau. Seperti salah satunya yakni sistem pengairan subak di Bali yang dipraktikan sejak abad ke-11 yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Kearifan lokal juga sejalan dengan tema World Water Forum ke-10 yakni air untuk kemakmuran bersama yang dimaknai dengan tiga prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemberataan dan kerjasama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama. Ketiga hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kolaborasi. Terima kasih telah menonton!